Baik kita beralih ke informasi lainnya pemirsa pasukan khusus TNI Angkatan Laut menggelar latihan operasi gabungan di pantai Bandungan Situbondo, Jawa Timur. Latihan yang dipantau langsung kepala staf Angkatan Laut, Laksamada TNI Yudo Margono tersebut memperagakan aksi kemahiran pasukan khusus dalam menyelinap dan membasmi musuh. Inilah detik-detik penyerangan area vital lawan oleh pasukan intai amfibi dan komando pasukan katak atau kompaskah di perairan Bandungan Situbondo, Jawa Timur. Pasukan melakukan terjun tempur dari ketinggian 6.000 kaki menggunakan pesawat CASA tanpa diketahui musuh. Penyerangan area lawan sengaja dilakukan malam hari sebagai taktik agar tidak mudah terdeteksi oleh musuh. Pasukan elit TNI Angkatan Laut ini langsung menyerbu area lawan. Meski sempat terjadi aksi saling tembak, dalam hitungan detik area vital lawan berhasil dilumpuhkan dan dikuasai. Kegiatan latihan gabungan pasukan khusus TNI AL ini dipantau langsung kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Tujuan latihan untuk menguji kemampuan pasukan khusus dalam keterampilan pertempuran darat, laut, dan udara. Kalau pasukan khusus memang jumlahnya tidak banyak, karena memang pasukan khusus dengan jumlah terbatas, namun dia dituntut untuk mampu menyelesaikan secara terservis, sehingga untuk bisa pasukan-pasukan yang lain masuk ke menguasai pantai. Jadi sebelum pasukan yang lain ini mendarat untuk menyelesaikan menguasai pantai, mereka dicarakan duluan, untuk menyelesaikan musuh yang berada di pantai. Pasukan Amfibi Marinir atau yang sering disebut TAIFIP adalah satuan elit dalam korps marinir yang memiliki spesialis dalam operasi pengintai amfibi. Untuk menjadi anggota ini, calon diseleksi secara ketat mulai dari kemampuan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal dua tahun. Dari Situmbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainews melaporkan.